Berkembangnya isu pemilu 2024 diundur menjadi tahun 2027, tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam menanggapi isu tersebut, pimpinan DPR meminta masyarakat untuk tidak termakan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan pemerintah dan KPU telah membantah isu penundaan pemilu 2024 menjadi tahun 2027 dan menyebut kemunduran jadwal pemilu tidak mungkin terjadi. Ia juga menyatakan KPU dan pemerintah tengah fokus persiapan pemilu sesuai dengan tahapan yang telah disepakati, yakni tahun 2024. Sebagaimana diketahui tim kerjasama yang terdiri dari DPR, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyepakati pemilu dan pemilihan tetap diselenggarakan pada 2024. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kan pemerintah maupun KPU sudah sama-sama membantah bahwa apa yang kemudian berkembang di media masa itu, pemilu yang kemudian diindur 27 itu kan tidak mungkin karena aturannya tidak mengatur soal itu. Nah, sehingga kita fokus saja pada persiapan-persiapan, tahapan-tahapan yang mungkin akan segera disampaikan oleh KPU dan kepada masyarakat jangan kemudian termakan isu-isu yang membuat imun turun. Memang bang menganggap ini akan membuat imun turun? Iya, ini kan kalau yang membuat dinamika-dinamika yang tidak perlu itu bisa membuat imun turun. Pemilihan legislatif dan presiden direncanakan digelar pada 21 Februari 2024, sedangkan untuk pilkada akan digelar pada 27 November 2024. Dari Jakarta, Dio Malau dan Andri Diwono melaporkan.